Intro Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan saat bertandang ke markas Timnas Filipina dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia telah saat 21 November malam waktu Indonesia Barat. Laga yang dikelar di kandang Filipina di Stadion Rezal Memorial itu berakhir dengan skor 1-1. Petaka nyaris mengambil lini belakang Timnas Indonesia. Pada menit ke-13, Hernando Ari dipaksa melakukan penyelamatan gemilang karena Rizky Rido melakukan kesalahan dalam upayanya membuang bola. Timnas Indonesia tampil buruk pada awal-awal babak pertama. Pada 15 menit awal babak pertama, gawang yang dijaga Hernando Ari Sutariadi terus dikempur oleh para pemain Timnas Filipina. Memasuki menit ke-20, Hernando Ari kembali dipaksa bekerja. Kali ini, ia harus melakukan penyelamatan pada upaya tembakan Mike Ott. Setelah berusaha bertahan, gawang Hernando Ari akhirnya jebol juga pada menit ke-24. Berawal dari kesalahan pemain Timnas Indonesia, Patrick Reissel dengan mudah menaklukkan Hernando Ari Sutariadi. Sintayong melakukan perubahan pada jeda antar babak. Sintayong melakukan perubahan pada jeda antar babak. Sintayong ditarik keluar olehnya untuk memberikan tempat kepada Pratama Arhan. Timnas Indonesia bermain lebih baik di babak ke-2. Aliran bola yang sempat tersendah di babak pertama bisa berjalan lebih lancar. Goal yang ditanti Timnas Indonesia akhirnya hadir pada menit ke-70. Sadil Ramdhani mencetak gol indah dengan kaki kirinya. Ricky Kampoia berperan penting juga dalam gol ini. Pemain Dewa United melakukan akselerasi sebelum memberikan asis manis kepada Sadil Ramdhani. Amburadulnya lini pertahanan Timnas wajib mendapat perhatian lebih untuk dievaluasi. Blunder yang kerap dilakukan berpotensi membahayakan Timnas di laga-laga berikutnya. Jay Isis dan Justin Hapner bisa menjadi solusi yang patut dicoba saat Timnas bermain di kandang tahun depan. Apalagi, Erik Thohir telah membocorkan jika keempat naturalisasi bakal dikebut dan direncanakan selesai di bulan Desember mendatang. Bermain imbang satu-satu melawan Filipina membuat sebagian pihak kecewa, tak terkecuali para pendukung Timnas. Pasalnya, Timnas bisa saja meraih hasil yang baik jika melihat dari komposisi dan kualitas pemain. Namun, seperti yang telah dijelaskan Sintayong dalam konferensi persnya usai pertandingan, Scott Garuda mengalami masa yang sulit. Kelalahan dan sulitnya adaptasi di lapangan sintetis menjadi faktor yang paling disorot oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Melihat pertandingan yang telah berlangsung kalah menghadapi Filipina, Timnas tak bisa bermain dengan baik di babak pertama. Lini belakang kerap melakukan plunder yang berujung gol dari tuan rumah. Masuknya Arhan, Witan, dan Sananta memberikan dampak yang besar di pertandingan malam tadi. Permainan Timnas jauh lebih baik hingga Scott Garuda mampu melancarkan serangan secara terus-menerus. Dari sisi sayap dan lemparan jauh Arhan, beberapa kali membuat lini bertahan Filipina kualahan. Khusus untuk Sananta, bisa dibilang STI sedikit terlambat memainkan Sananta. Terbukti, permainan individu Sananta mampu beberapa kali menembus pertahanan Filipina. Keadaannya mungkin bisa saja berbeda jika Sananta lebih cepat masuk di babak kedua. Namun, terlepas dari hal itu, tim pelatihlah yang lebih tahu akan kebutuhan tim. Sebagai pendukung yang baik, hendaknya kita mengapresiasi perjuangan Timnas yang sudah sekuat tenaga berjuang. Hasil satu-satu patut kita syukuri mengingat Timnas dalam posisi yang tidak menguntungkan. Lini tengah, Timnas mengalami masa krisis di dua pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai di pantai irek dengan skor 1-5, skor Garuda harus rela membawa satu poin dari Manila setelah ditahan imbang 1-1 oleh tuan rumah Filipina. Selain lini pertahanan yang memperlihatkan permainan buruknya, Timnas juga mendapat sorotan di lini tengahnya. Di pertandingan pertama melawan Irak, nyaris tak ada kontribusi yang diberikan oleh lini tengah dalam menjaga transisi baik bertahan maupun menyerang. Satu gol yang diciptakan Timnas ke gawang Irak itu pun melalui sisi kiri serangan Timnas yang bisa dikonferensikan menjadi gol. Itu pun oleh Saint Patinama yang berposisi asli sebagai wingback. Di pertandingan kedua melawan Filipina, lagi dan lagi lini tengah Timnas tak dapat berkontribusi dengan baik. Nyaris tak ada serangan umpan kreatif dari lini tengah. Ricky Kampuaya harus bekerja sangat keras untuk menciptakan peluang yang berbuah gol oleh sepakan indah Sadil Ramdhani. Dari sinilah mulai terlihat betapa krusialnya lini tengah Timnas tanpa dua gelandang muda kreatif yaitu Marcelino dan Ivar Jenner. Kualitas keduanya dalam mengendalikan lini tengah Timnas tak dapat diragukan lagi. Marcelino dan Ivar Jenner diketahui tak dapat memperkuat Timnas karena cedera yang dialami. Marcelino mempunyai skill individu dan kemampuan menusuk dari sisi tengah yang mengerikan. Sedangkan Ivar mengendalikan permainan simpel dan umpan-umpan akurat yang tak terduga menjadi duet yang sangat mengerikan di lini tengah Timnas. Sebagai contoh, duet keduanya di Timnas U23 berhasil membawa Timnas mentas di Piala Asia tahun depan. STY nampaknya harus bisa mengusahakan kedua pemain tersebut di lagakandang berikutnya yang akan dikelar di bulan Maret dan Juni tahun depan jika tak ingin lini tengah Timnas mati kutus seperti saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!